Kegiatannya di rumah aja gak apa-apain, bener-bener udah bingung lah mau ngapain. Sangat terhambat banget lah, ini corona bener-bener dia dateng buat kita kaget dan belum persiapan. Sekarang babas nyanyi-nyanyi semua di... Bapak, sekarang kegiatan semua di cancel. Terus ada yang di postponing, di reschedule, yang tanggalnya belum ditentukan sesuai dengan pemerintah. Jadi yang bener-bener kegiatan gak ada langsung. Sekarang udah 20 bulan babas di rumah, ini hari ini baru keluar lagi. Baru live TV lagi, live di TV menghibur temen-temen, baru boleh lagi sama papa. Tadi ya gak boleh sama papa, kayak di rumah dulu ya. Karena lagi bahaya banget orangnya sekarang kayak papa. Ya udah lah nak, penting kamu hidup bersih, jaga jarak, pulang mandi langsung. Aman. Insya Allah aman. Pertanyaan lu gak apa-apa kemarahan sama Shafa? Sama Shafa baik-baik aja. Pacarnya lucu jadi ya. Rumah-ke-rumah aja kan kerjaannya. Kalo dia ke rumah saya, sayang ke rumah dia. Udah gitu-gitu aja. Lagi kami bosan semua kan. Jadi kayak, aduh, udah lah. Gitu aja lah. Meng... apa, meluangkan waktu kosongnya. Bisa lho gue 12 jam duduk main game. Wah, kacau banget nih. Makanya hari ini bener-bener... Aduh, aku sampe bilang, apa, mah gak bisa nih. Ini udah terlalu nyaman dengan kemalesan, bahaya. Harus do something. Harus ngelakuin sesuatu. Mau ngapain-ngapain juga gak bisa dirumah. Masihnya males. Bikin YouTube pokoknya udah semangat nih. Lihat kasur dikit. Ah, rebahan dulu lah. Gitu aja. Udah males, nantar aja lah. Aku bikin video. Lihat game dikit. Nantar aja main satu game lah. Satu game ini 12 jam jadi kayak... Gak bisa. Makanya aku kayak, udah boleh lah. Bapaknya selalat, TV-TV lagi. Yaudah boleh. Positifnya apa ya? Mungkin ya pelajaran buat kita untuk... Kasih ya lebih bersabar sekarang. Apa ya? Sebenernya lagi seperti ini ya... Mau gimana lagi bencana ya. Jadi kita harus ngambil sisi positifnya aja ya. Lalui semangat terus. Udah pagi gitu aja sih. Ya udah. Pengen banget. Pengen banget buat bareng sama Syafa. Sayang banget. Suaranya bagus dia. Tapi ya gimana. Dianya malu emang. Jadi ya... Saya sebagai sahabat, sebagai yang di samping dia. Hanya membantu, sebagai pacarnya. Support. Kasih dia. Bujuk dia semangat. Supaya dia mau. Aku pengen... Seneng aku ngeliat orang kayak... Punya pengalaman gitu. Dia gak mau jadi... Kan emang dia bukan... Gak mau jadi artis atau... Gak mau jadi penyajian. Gak mau... Gak mau... Ya bukan cerita-cerita dia. Emang gak mau gitu. Dari awal kan dia bukan siapa sih. Perubahannya... Perubahannya... Kilogram saya 6. 6 kilo ya. Parah makan tidur-makan tidur. Tiba-tiba kukul ngacak. Tiba-tiba gue live. Gendutan emang. Gue sih gak nyadar. Kalau kita sih gak nyadar kan. Karena kita yang ngejalanin. Kita yang ngeliat kaca setiap hari. Jadi gak sadar. Pas gue liat tim banget. 6 kilo naik coba. Aduh. Makanya nih. Pandemik nih. Bikin orang subur. Samiskin. Eh. Ngomong kayak gitu lagi. Maksudnya gak ada penghasilan. Maksudnya gak ada penghasilan. Harusnya gak punya penghasilan lagi nih. Sari-sari. Gimana? Dia pas... Gak ke sini. Reaksinya apa? Kalau dia sih biasa aja. Dia tukang makan juga. Jadi waduh aman. Menjadi gendut. Sekarang gue mau gendut juga. Dia kan doa yang makan. Jadi gak ada tuh dia yang bilang. Bas. Kamu gendutan. Gak ada. Orang kerjanya. Babas kesana nemenin. Makan. Terus. Mungkin karena siapa nih gue gendut. Jangan-jangan. Dia makan terus samping gue. Jadi gue nyamut-nyamut kan. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Belum masih jauh lah. Sekarang. Selagi masih positif. Jalanin aja. Teman baik. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang tahu. Misalnya jodoh kan di tangan Tuhan. Momen itu kan gak bisa diulang. Tidak ada satu kali. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Elchan. Di rumah aja makan. Ngobrol. Cerita. Main game bareng-bareng. Sama kakak. Kan kakak-kakaknya juga sahabat gue jadi kayak. Kita rame-rame. Atau kadang. Dia yang kerumah. Quang main. enggak enggak ada nggak putus itu dia emang suka gitu dia suka iseng best coba cek gue panik gue pikir dihackan kok enggak ada eh siap Instagram kamu kenapa gila dihack aku blok hehehe deh gila gue bilang gaya apa sih gila kayak apa sih lu unblock gak hehehe gitu ya udah goblok dulu kata babas jangan 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 di unblock terus di-follow nggak ada lah babas masih muda nggak ada yang namanya orang tua apalagi keluarga dari perempuan ya masih ya usia segini berteman pacaran tuh ya masih nggak ada yang ngelihat nikah lah mereka juga ngelihatnya kan yang penting positif bertemannya ngejalaninya sesuai aturan sih ya tetep positif lagi tuh nggak ada nggak ada yang negatifnya ya pasti dikung aja di maksudnya ya di ya jalanin aja gitu gue juga nggak mungkin lah kalau misalnya ya enggak disetujuin atau apa gue bisa kayak main ke rumahnya bukan gak disetujuin sebenarnya kalau kami juga negatifnya emang positif gitu dari gue berdua sih pesennya paling positif siapa tau Posesif? berdua kayak hehehe kalau emang tulus kan positif hehehe hehehe enggak lah hehehe harapannya 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 wah setelah corona kalau tugas pertama kemarin gue sempet syuting film tapi ketahan tujuh hari syuting lagi karena pandemik mungkin ngelakuin itu dulu tapi abis itu gue langsung menggila sih kayaknya hehehe langsung gue rilis lagu lagi gue langsung push langsung gas 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 gue udah kangen banget nyanyi kangen banget ngeburu fans fans gue sih harapannya buat temen-temen semua semoga stay apa healthy sehat selalu jaga kebersihan saya enggak melarang temen-temen kalau mau keluar mau kemana memangnya kita juga kalau hidup di rumah aja satu penghasilan tidak ada bisa stres juga sebagai manusia boleh enggak apa-apa tapi tetap ditertibkan dihormati peraturan yang dianjurkan oleh pemerintah supaya kita bisa mengalahkan virus corona ini terima kasih buat temen-temen semua terima kasih